Isu nikasi ribocor mama ami akhirnya jujur ungkap Raffi Ahmad dan Mimi Bayu Sosok Nagita Slavina banjir dukungan Manakala video Raffi Ahmad diduga video call dengan Mimi Bayu beredar di lini masa Terlalu sabar, banyak fans Nagita Slavina yang sedih dengan isu miring Raffi Ahmad dan Mimi Bayu Lagi asyik liburan, tak sedikit netizen yang sebut kebersamaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina cuma palsu Hingga kini Raffi Ahmad belum buka suara soal isu yang kini sedang hangat diperbincangkan Mengulik kisahnya ini bukan kali pertama nama Mimi Bayu hadir di antara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pada tahun 2022, Raffi Ahmad sempat dikebarkan punya hubungan dengan Mimi Bayu Gara-gara jet pribadi Isu Raffi Ahmad dan Mimi Bayu nikasi ribocor bakal terendus Kala itu mama ami bahkan sampai buka suara soal kabar yang menerpa Raffi Ahmad Mama ami mengaku tak terlalu kaget terkait kabar Raffi Ahmad dan Mimi Bayu Pasalnya menurut mama ami Raffi bukan pertama kalinya dikebarkan mencualin hubungan dengan beberapa wanita meski telah menikah Sudah terlalu banyak anaknya diterpagosip miring mengenai rumah tangganya Udah terlalu banyak lah rumah tangga Raffi orang komentari seperti apa Tambahnya, ia tak mau terlalu ambil pusing terkait rumor yang kini tengah beredar Tapi ya itu tadi Raffi bilang yaudah yang bagus-bagus diaminiin Kalau enggak bagus enggak usah didengar Raffi itu selalu ngomong gitu ucap mama ami Terakhir secara tegas mama ami membantai Isu yang mengatakan jika Raffi dan Mimi Bayu telah menikah siri Mulanya ada seseorang yang merekam Raffi Ahmad tampak menegur suami Nagita Slovina Pasalnya pada detik ketujuh Raffi Ahmad melambaikan tangannya Namun terlihat pada tangan kiri Raffi Ahmad yang memegang ponsel Dan tangan kenannya masuk ke dalam saku jaket Beberapa kali Raffi Ahmad melirik ke arah ponsel yang digenggamnya Terlihat layar ponsel menunjukkan wajah seseorang yang diduga perempuan Mengenakan kacamata hitam dan juga masker Orang dalam layar ponsel tersebut diduga selingkuhan Raffi Ahmad Hal itu terungkap dari unggang story Instagram milik Menik Sirgar1103 Apapun isi pembicaraan itu urusan lu pada cuma bisa gak sih gak merusak suasana Tulis akun tersebut Nelfon di pojokan berasa balik ke jama 2016 Tuhan mana yang menang kali ini lanjutnya Foto Nagita Slavina pakai bikini di unggang Nisha Ahmad Warganet Senggol Ayu Tinting Istri presenter kondang Raffi Ahmad Nagita Slavina Kembali membuat keker warganet di media sosial Hal ini berawal dari sebuah unggahan Yang pun Instagram milik adik iparnya Nisha Ahmad Dalam unggahan itu tampak Nisha bersama dengan Nagita Dan juga enam orang rekannya Yang sedang berposting di pantai Sembari berjalan beriringan di atas paksir putih Mereka tampak memakai bikini berwarna-warni Dan dipoto dengan candied Nagita Slavina yang tampak mengenakan bikini berwarna orangnya pun Langsung menjadi bahan sorotan publik Sebab tubuh dari ibu dua anak tersebut terlihat sangat jelas Meski lengannya tertutup Unggahan tersebut saat ini telah dihapus oleh Nisha Ahmad Tapi rupanya sempat diunggah ulang oleh pemilik asun TikTok At Soxy Best Galau Galbok Dalam unggahan tersebut banyak warganet yang menyayangkan kemunculan foto tersebut Bahkan mereka tanpa pembanding-bandingkannya antara Nagita dengan Ayu Pinting Dulu Ayu Pinting di kolam berenang pakai baju kayak gini di komen seluruh jagad raya Kata seorang warganet Kalau Nagita di mata seluruh jagad selalu bener Coba Ayu Pinting udah rame tulis warganet Aku bukan fans mereka berdua Nagita dan juga Ayu Pinting Tapi coba kalau ATT pakai gitu sudah rame sejagad raya Kalau Gigi tutup mulut semua sumpai yang lain Seperti diketahui Ayu Pinting juga sempat mengunggah foto berbikini Di seluruh foto pasang di Bali pada tahun 2019 silam Namun unggahan tersebut langsung menjadi saksaran warganet Untuk mempunyai jatuh istrinya suanak tersebut Dalam unggahnya Ayu Pinting sempat menggunakan bikini berwarna oranye Dan duduk di tinggi pantai Ketika itu banyak ujatan yang dilayangkan kepadanya Hingga Ayu Pinting mengatakan bahwa apapun yang dilakukan olehnya Selalu salah di mata warganet Bayang ngapain saja juga salah Jangankan memakai bikini Batuk saja di TV juga salah Ungkap Ayu Pinting pada saat itu Saya gak pernah baca komentar netizen Itu kan hanya main ke pantai di Bali Pantai yang bagus di mana jalan-jalan sama keluarga Ungkasnya Kini kerap dituduh selingkuh dari Nagita Slavina masa lalu Raffi Ahmad pernah bijak berungkap Mantera rumah tangga artis Tanah air Nagita Slavina dan Raffi Ahmad kerabat menjadi pelatihan publik Sebab Raffi Ahmad kerabat di tempat isu seminggu dari Nagita Slavina Namun semua isu seminggu itu kerab dibantah oleh Raffi Ahmad Sementara Nagita Slavina mengaku selalu percaya terhadap suaminya Memang beberapa kali pas kau menikah Raffi masih sempat digosipkan dekat dengan beberapa wanita di Indonesia Salah satunya adalah Ayu Pinting Hubungan keduanya dimilai lebih dari hanya sekedar rekan kerja Kabarnya Raffi Ahmad dan Ayu Pinting kedapatan jawan berdua Namun semua itu ditetis oleh kedua belah pihak Selain itu Raffi juga digosipkan dengan Nita Gunawan Gosip itu diungkap oleh Hotman Paris Dalam sebuah kesempatan Hotman menyebut Raffi dan Nita pernah jalan berdua Akhirnya bocorlah dari teman-teman gue artis Ternyata yang dua ini Raffi Ahmad dan Nita Gunawan Sering jalan untuk Hotman dilansir dari suara getop Di samping itu Raffi Ahmad pernah membuat pengakuan yang cukup mengejutkan terkait dengan masa lalunya Presenter kondang itu sempat mengatakan pernah melakukan pijak urat Untuk memperbesar ukuran salah satu bagian tubuhnya Sebenarnya menikah dengan Nagita Slavina Hal ini ia unggapkan ketika berada di acara kuih entertainment yang tayang pada Oktober 2022 Dulu pernah waktu muda di jatuh urat biar panjang dan gede Ucap Raffi Ahmad Gue datangin ke rumah banyak teman-teman artis itu berjejer semua Satu cetek dua cetek pokoknya dulu tuh seru waktu kuih bujangan di rumah lebak bulu sebuturnya Raffi pun menjelaskan bahwa pada saat itu bukan dia seorang diri Tapi beberapa dari teman artis juga melakukan hal yang sama Salah satunya adalah Ferry Maryadi Kalau artis yang gue sebutin dia doang ucap Raffi sambil menjuk Ferry Maryadi Namun demikian karena rasa sakit yang dialami Ferry Maryadi membatalkan untuk melakukan pijak urat tersebut Ya teman gue disamping kesakitan enggak jadi gue Ucap Ferry Maryadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!